Selamat pagi, saudara untuk mendalami dugaan unsur pidana terkait ritual di Pantai Payangan Jember, Jawa Timur, polisi memeriksa Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara. Setelah mendapat rekomendasi dari Rumah Sakit Dr. Sebandi, polisi akhirnya menjemput Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan, untuk pemeriksaan lanjutan. Tim penyidik Satres Krim Polres Jember, Jawa Timur juga menjemput orang peserta ritual yang selamat dari terjangan ombak Pantai Payangan. Dan pemeriksaan dilanjutkan terkait latar belakang dan tujuan dari ritual serta pendalaman dugaan unsur pidana. Untuk fokus pendalaman berkaitan dengan pemeriksaan yang bersangkutan, diantaranya tentang siapa yang menginisiasi untuk kegiatan ritual tersebut, terus kemudian tujuannya apa, kemudian juga saudara NH ini apakah memang menyarankan kepada para jamahnya untuk berkegiatan sudah berapa kali, di mana saja, dan bagaimana mungkin cara ibadahnya. Kepada penyidik, Ketua Padepokan Tunggal Jati Nusantara, Nur Hasan, mengaku mendiskusikan rencana ritual kepada para pengikutnya, mulai dari waktu hingga biayanya. Dan hasilnya, semua sepakat ritual dilakukan pada Sabtu malam dengan iuran Rp20.000. Nur Hasan mengaku tidak ada paksaan. Total hingga kini ada 17 saksi yang diperiksa saat reskrim Polres, Jember, Jawa Timur. Saksi tambahan berasal dari Tim Sar Relawan, Juru Kunci Pejaga Pantai, dan anggota kepolisian yang saat itu melakukan pertolongan pertama. Polisi belum menetapkan tersangka kematian 11 peserta ritual ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.